Tema khutbah Jumat kita pada hari ini adalah Ramadhan Bulan Tilawatul Quran Khatib memulai tadi dengan membaca surah Al-Baqarah A'udzubillahiminasyaitanirrajim Syahrul Ramadhanalladhi unzila fihil Quran Bulan Ramadhan Yang diturunkan di dalamnya Al-Quranul Karim Bagaimana Rasulullah S.A.W. menjadikan bulan ini bersama Al-Quran Dari Ibn Abbas dia berkata Karena Rasulullah S.A.W. Ajuwadun nas Wa kana Ajuwadu mayakunu fi Ramadhan Hina yalqahu Jibril Wa kana yalqahu fi kulli laylatin min Ramadhan Fayudari suhu Al-Quran Fala Rasulullah S.A.W. Ajuwadu bil khairi minar rihil mursalah Kata Ibn Abbas adalah Rasulullah S.A.W. Orang yang paling baik Dan lebih baik lagi Di malam-malam dimana setelah bertemu dengan Jibril Di bulan Ramadhan Dan Jibril menjumpai Muhammad S.A.W. Fi kulli laylatin min Ramadhan Menjumpai Rasulullah S.A.W. Setiap malam di bulan Ramadhan Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah S.A.W. Pada malam-malam itu bersama Jibril Fayudari suhu Al-Quran Bersama Jibril Rasulullah S.A.W. Bertada harus mempelajari Al-Quran Dan tentu setelah mempelajari Al-Quran setiap malam Memberikan impak besar Perubahan besar di siang harinya Dan itu tentu salah satu bentuk takwa yang kelihatan Apa yang terjadi pada siang harinya Bada Rasulullah S.A.W. Dan di malam harinya Setelah berjumpa dengan Jibril Dan bertada harus Al-Quran Fala Rasulullah S.A.W. Ajwadu bilkhair minarrihil mursalah Dan Rasulullah setelah berjumpa dengan Jibril Dan bertada harus Al-Quran Menjadi orang yang paling baik Dan kebaikannya Lebih cepat daripada angin yang menghembus Ada dua poin di hadis ini Hadis ini menambah sini Kata Imam Ibn Rajab Kata Imam Ibn Rajab Dalal hadith walastihbabi dirasati Al-Quran Fi Ramadhan Walijtima'a waladhalik Berdasarkan hadis di atas Bahwa sangat dianjurkan untuk mempelajari Al-Quran Di bulan Ramadan Dan melakukan pertemuan-pertemuan Baik dengan guru Dengan ulama Atau Dengan para sahabat Untuk mendalami Al-Quran Dan bagi yang sudah hafiz Atau pernah lupa Hendaklah Memperlihatkan Membacakan hafalannya Di hadapan orang yang lebih hafal Yang kedua Yang kedua Hadis ini juga Kata Ibn Rajab Menjadi dalil Untuk memperbanyak Membaca Quran Di bulan Ramadhan Dan di hadith Fatimah A.S. An-abiha An-nahu akhbaraha An-najibriela A.S. Kana yu'ariduhu Al-Quran Kulla amin Maratan Wa an-nahu A'aradahu Fi amin Fi amin Wafatihi Maratain Dari hadith Fatimah A.S. Dari bapaknya Yani Rasulullah S.A.S. An-nahu akhbaraha Sesungguhnya Rasulullah Mengabarkan kepada Fatimah Sesungguhnya Jibril A.S. Membacakan Quran Kepada Nabi S.A.S. Setiap tahun Satu kali Tetapi Menjelang wafatnya Dua kali Nah ini khusus Para orang tua Kalau orang tua Para ayah Para suami Apalagi sudah mulai Menjelang tua Harusnya lebih banyak Baca Quran Tapi bukan berarti Anak muda Lebih malas Sebab tenaga kalian Lebih banyak Namun Sayangnya Sayangnya nih Umumnya Pemati Islam Di bulan Ramadhan ini Malam-malamnya Habis waktunya Untuk Melihat HP Nonton film Nonton-nonton video Sampai kemudian Ngantuknya Menjelang sahur Tidak solat malam Tidak baca Quran Bangun cuma untuk makan Nonton lagi Tidur Habis subuh Terus Sampai zuhur Habis zuhur Sedikit melakukan aktivitas Tidur lagi Sampai asar Nanti setelah asar Baru hidup lagi Sampai maghrib Menjelang buka puasa Ini Bukanlah contoh Atau akhlak yang benar Terima kasih telah menonton